Lebih dari 16 jam, petugas memadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar pabrik material bijih plastik di Jalan Macem, Kelurahan Cikiwul, Kejamaatan Bantar, Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Sabtu pagi. Petugas damkar harus memakai teknik menyuntik titik api atau menancapkan nozzle lewat jalur bawah yang tertutup perluntuhan bangunan menuju titik tempat bijih plastik terbakar. Hal ini bertujuan material bijih plastik dalam keadaan basah dan tidak kembali terbakar. Sementara itu hingga Sabtu malam sedikitnya 13 mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi disiagakan di lokasi kejadian. Akibat kebakaran ini pabrik dan gudang limbah plastik, musola serta sejumlah mes karyawan di area seluas lebih dari 1 hektare habis dilalap si jago merah. Kondisi kebakaran pada saat ini karena memang yang terbakar itu biji plastik. Jadi walaupun sudah terkena hujan, deras sekalipun karena memang biji plastiknya itu masih banyak. Sementara itu sempat terjadi insiden saat petugas damkar menuju ke lokasi kebakaran pabrik limbah plastik. Seorang pengadaran motor tewas setelah terjatuh dan terserepet mobil damkar. Korban bernama Muhammad Adit Wijaya warga jalan Anggrek Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Petugas damkar sudah mendatang di rumah korban dan melakukan mediasi serta berencana memberikan santunan kepada keluarga korban. Petugas damkar juga siap bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kabit damkar Kota Bekasi, Koswara menyatakan pihaknya sudah menjalankan prosedur saat berkendara di jalan dengan menyalakan lampu sirena. Bahkan eksiden yang sangat tidak diharapkan, dimana jenis damkar itu setiap luar tentunya dia seringnya sangat berencana sekali. Kemudian kesopengnya seperti itu, kemudian juga lampu juga sangat terang sekali. Petugas berpesan agar masyarakat memberi jalan untuk mobil dinas damkar yang melintas menuju lokasi kebakaran karena merupakan kendaraan prioritas dan dalam keadaan darurat. Kering Pesara, Kota Bekasi, Jawa Barat.